Kita sudah beberapa hasil alternatif yang kita terbaki, termasuk kita juga kemarin juga terbuka sama supporter. Kita undang mereka, apa namanya, dalam penemuan stadion ini. Paling tidak, kami ini belajar untuk terbuka dengan mereka. Jangan sampai bahasanya kayak posebaya kemarin. Pok, pandele, ora iso, pok, rau. Karena kita ini kan bergantung sama keamanan. Nah, jadi kami kemarin sudah hampir sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu kita undang kelompok supporter, kita ajak ngobrol. Dan mereka memberikan beberapa natif. Yang pertama adalah Separa, kemudian Lamongan, Sidoarjo, dan Sleman itu sendiri. Nah, ini kita baru penjajakan. Makanya kita bisa sampaikan. Kami terima kasih kepada pihak keamanan Magelang, Pak Pores. Yang jauh-jauh sudah memberi tahu ke kita bahwa pertandingan lawan Sleman tidak memungkinkan untuk digelar di Magelang. Ya, kami hormati itu pertimbangannya, Pak. Tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, supporter Sleman itu crash sama warga. Ya, bukan lawan Magelang. Khawatirnya, walaupun tanpa supporter. Katakanlah kita kan baru minta tanpa supporter Sleman. Tapi Pak Kapores mengantisipasi daripada nanti menimbulkan luka lama. Akhirnya disarankan untuk mencari sadion lain selain di Mosbos. Kita lagi berupaya, soalkan kita bisa mendapatkan. Tapi, antara tadi kita sudah berbicara sama teman-teman kelompok-kelompok. Pasti nggak bisa ya, Pak Pertia di Magelang. Pasti nggak bisa ya, Pak Pertia di Magelang. Pasti nggak bisa. Sama PT 3 juga sudah komunikasi. Sudah, sudah. Nah, PT 3 tinggal nunggu dari kita. Kita mau di mana? Ya, mungkin sehari-dua hari ini nanti ada kabar kita. Jadi, buat baju ini masih saya kurang. Oke, sudah cukup? Cukup. Oke, ya, bincangan tadi yang disampaikan dari Mas Bandung. Mungkin Mas Wahyu Lindung. Oke.